Media Vietnam Takju per-ranking FIFA Timnas Indonesia meroket usai dua kali tumbangkan kerusau Media Vietnam Takju per-ranking Timnas Indonesia meroket usai dua kali tumbangkan kerusau Hal itu dikemukakan di tahun 247 dalam satu laporan artikelnya usai Timnas Indonesia menang 2-1 atas kerusau di FIFA Matchday September 2022 semalam selasa 27 September di Stadion Pekansari Bogor, Jawa Barat Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia menggelar dua kali uji coba kontra Timnas Kerusau di FIFA Matchday September 2022 Sebelum pertemuan di Stadion Pekansari Bogor, skuad Garuda lebih dulu berjumpa kerusau di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 24 September 2022 Di pertemuan pertama, Timnas Indonesia menang dengan skor 3-2 Ketika itu, Timnas Indonesia sempat tertinggal satu gol dari kerusau Kemenangan itu membuat skuad Garuda yang percaya diri bersuah kerusau di pertemuan kedua Benar saja, skuad Asuhan Sinta Yong berhasil menang 2-1 atas kerusau Kali ini Dimas Derajat dan Dendi Sulistiawan berhasil mencetak gol bagi Timnas Indonesia Sedangkan gol belasan kerusau diciptakan Jeremy Antonisi pada menit ke-47 Bahkan, dilaga tersebut kerusau sampai dibat frustasi Junino Bakuna diganjar kartu merah pada menit ke-80 usai melakukan pelanggaran Keberhasilan Timnas Indonesia menang dua kali di FIFA Matchday September ini Membuat posisi mereka terdongkrak di ranking FIFA Elkan Bagen dan kolega berhak mendapatkan tambahan total 14,71 poin di ranking FIFA Menjadi 1.033,90 poin Alhasil, posisi Timnas Indonesia saat ini melesat dari urutan 155 ke 152 Catatan impresif itu mengendang becak kagum media Vietnam The TOW-247 sampai membuat judul hebah di artikelnya Membangun kembali ke gemparan, Indonesia naik posisi di ranking FIFA dengan cepat Tulis The TOW dilansir pada Rabu 28 September 2022 Meski dapat pujian dari media Vietnam, Timnas Indonesia tak boleh cepat berpuas diri Armada Sintayong bakal disibukkan dengan sejumlah agenda kompetisi di depan mata Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!